Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan jebakan keren dalam pembukaan Pion Sayang Menteri. Dan ini mirip dengan Queen's Gambit, tapi lebih keren dari Queen's Gambit Opening. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, disini saya akan coba mengingatkan jebakan dari Queen's Gambit. Dan setelah lanjut Queen's Gambit Accepted, kita lanjutkan Pion E3. Jelas gajah kita menyerang Pion, dan biasanya para pemain amatir akan melanjutkan Pion menjaga Pion. Tentu kita buka rentai Pion hitam dengan lanjutkan Pion A4. Jika Pion menjaga Pion, jelas kita makan Pion, kemudian setelah Pion pukul Pion, benteng memakan benteng. Atau bila Pion C yang menjaga Pion, maka teman-teman makan dengan Pion. Dan setelah lanjut C kali B, maka selamat teman-teman akan mendapatkan perwira hitam secara grafis. Menteri F3, benteng dalam ancaman menteri. Dan untuk mengganti benteng tentu kuda harus menutup. Dan jelas teman-teman, silakan lanjutkan permainan di posisi ini. Dan ini jebakan yang paling simpel dalam Queen's Gambit. Tapi masalahnya pada posisi ini, tidak semua lawan akan melanjutkan dengan Pion D5. Terkadang hitam akan bermain Gambit dengan lanjut Benoni Gambit atau pertahanan Benoni. Kemarin kita sudah bahas. Dan setelah kita lanjut memukul Pion, tentu hitam disini akan membalas jebakan Queen's Gambit kita dengan lanjut Pion E6. Gacah menyerang Pion. Oke, dan bila kita seperti tadi Pion menjaga Pion, tentu gerakan hitam akan sama seperti gerakan kita tadi. Pion merusak rantai Pion B4 dan C5. Dan setelah lanjut Pion ke C3, maka dendam sipitung disini terbayar lunas. Setelah menteri lanjut. F6, menyerang benteng. Benteng ini tidak dapat dijaga kecuali ditukar dengan kuda. Oke, dan disini dendam terbayar lunas. Oke, teman-teman. Jadi disini saya akan memberikan gerakan rahasia yang mirip dengan Queen's Gambit. Apa gerakan rahasia itu? Kita awali permainan dengan kuda F3. Jelas kuda kita mengontrol penuh petak E5. Jadi kemungkinan besar Pion tidak akan lanjut ke E5 karena kuda memukul Pion. Jadi langkah yang paling populer atau biasanya hitam akan merespon dengan Pion D5. Dan teman-teman bisa melakukan gerakan yang sama dengan Queen's Gambit lanjut Pion C4. Masih Gambit style? Cuma bedanya Pion kita file D belum naik ke D4. Jadi langkah yang paling populer disini adalah Pion lanjut menerima Gambit atau Pion akan didorong ke D4. Dan bila lanjut Pion kali Pion, kita lanjutkan dengan langkah standar Pion E3 di skapartek kepada Pion C4. Dan bila kita mencoba menjaga Pionnya dengan Pion didorong ke B5, oke gerakannya sama teman-teman lanjut A4. Dan bila Pion kali Pion, jelas menteri kita kemudian memukul Pion menyerang Raja dan Gajah akan mendapatkan Pion C4. Dan ini situasi yang kurang baik untuk hitam. Jadi gerakan yang paling populer disini hitam biasanya akan merespon dengan Pion C6, menjaga Pion B5. Kita lanjutkan saja makan Pion. Dan selanjutnya C kali B. Sekarang masalahnya untuk kita, menteri tidak dapat lanjut M3 menyerang Benteng karena terblok oleh kuda kita sendiri. Dan juga menteri tidak dapat ke-4 menyerang Raja karena jelas ada Pion hitam di B5. Apa solusinya di posisi ini? Oke teman-teman bisa perhatikan langkah-perlangkahnya. Kita mulai dengan gerakan kuda ke C3. Tentu kita menyerang Pion B5. Dan gerakan yang paling banyak dilakukan oleh pemain hitam di posisi ini, Gajah biasanya akan ke D7 menjaga Pion. Karena akan percuma bila Pion menjaga Pion. Karena tetap kuda memukul Pion, gratis. Karena setelah Pion pukul kuda, Benteng memukul Benteng. Oke kita mundur. Jadi lebih dari 90% pemain hitam biasanya akan merespon Gajah D7 menjaga Pion B5. Karena jika Pion lanjut menyerang kuda, tentu ini sangat mudah dan sangat simpel menteri menyerang Raja. Kemudian mendapatkan Pion B4 dan Pion C4 juga akan sangat mudah didapatkan. Dan jelas posisi kita di sini akan sangat diunggulkan. Oke, jadi di sini hitam biasanya akan merespon Gajah D7. Teman-teman dapat diperhatikan gerakan kita selanjutnya. Gerakan rahasia, gerakan kunci. Kuda E5. Apa tujuan kuda? Jelas memberikan tempat baru. Untuk menteri bisa ke P3, tentu akan mengeksekusi Benteng Hitam A8. Dan langkah terbaik hitam di posisi ini adalah kuda melompat C6. Yaitupun bila lawan kalian memiliki elo rating di atas 2000. Jadi gerakan ini sedikit rahasia dan akan sangat sulit untuk ditebak menteri lanjut F3. Oke, misalnya di sini hitam merespon dengan langkah normal. Dan tidak tahu dengan rencana kita dengan lanjut Pion E6. Tentu kita lanjutkan Menteri F3 menyerang Benteng. Dan yang lebih parahnya di sini ancaman Menteri Skagmat F7. Oke, jadi jelas hitam tidak akan sempat menyelamatkan Benteng karena Menteri Skagmat F7. Oke, kita kembali. Atau di sini langkah normal lainnya, biasanya Pion akan lanjut menyerang kuda. Apa yang akan teman-teman lakukan di posisi ini? Dan kalian tidak perlu melakukan sesuatu kepada kuda yang dalam ancaman Pion. Kita lanjutkan saja serang raja. Sekat dan raja di sini hanya dapat ditolong oleh Pion Pai Lugge. Tentu sekarang kita lompatkan kuda memakan Pion. Dan dipastikan Benteng Hitam tidak akan selamat kita makan dengan kuda. Atau bila kuda di sini dimakan oleh Pion, maka Skagmat yang sangat keren lebih keren dari Queen's Gambit EO 10 langkah. Tuh! Oke, teman-teman. Sangat simpel dan sangat mudah. Atau bagaimana bila di sini Hitam tidak merespon Pion F6. Misal dengan langkah normal lain, kuda melompat F6. Kita lanjutkan Menteri F3. Di sini kita jelas menyerang Benteng A8. Jadi Hitam harus fokus kepada Bentengnya. Jadi silat kuda menggantikan posisi Benteng. Kita makan kuda. Dan kita di sini unggul 1 minor piece. Kuda menyerang Menteri. Jadi silat gajah memukul kuda. Kita lanjutkan serang dengan Menteri. Sekak Benteng. Dan Menteri tidak mungkin menutup karena Benteng akan hilang. Jadi jelas kuda akan memblok. Silahkan teman-teman makan Pion gratis. Oke, di sini jelas kita akan sangat dipavoritkan karena kita unggul 1 minor piece. Di sini Pion A7 dalam ancaman 2 kali juga Menteri mengancam Pion C4. Kuda kita siap melompat ke C7. Menyerang Raja, menyerang Benteng. Jadi Menteri Hitam di sini akan hilang. Atau bila Hitam respon, Benteng menjaga petak C7. Juga menyerang Menteri, kita selamatkan Menteri kembali E4. Dan kemudian Benteng bisa lanjut memukul Pion. Mendukung kuda menyerang Raja, lanjut C7. Atau bila Pion menyelamatkan diri. Oke, di sini terserah teman-teman. Teman-teman bisa mukul Pion dengan gajah. Atau di sini, aha, ada sesuatu yang sangat menarik. Kuda, D6, Beautiful, EO. Sekakmat yang super duper cantik, 13 langkah. Oke, kita kembali ke posisi ini. Jadi langkah terbaik Hitam adalah kuda melompat C6. Tentu menutup diagonal kepada Benteng, dan Benteng dapat bergerak bebas. Ya, itu pun bila teman-teman mendapati lawan yang sangat seterong atau cukup kuat. Kita fight the game, pukul gajah, dan setelah Menteri makan kuda, kita lanjut makan Pion. Oke, materi di sini kembali seimbang. Tentu gajah siap memukul Pion, kemudian rokade pendek. Bila Menteri menjaga Pion, tentu Menteri akan hilang kuda melompat C7, sekak seter, sebom. Oke. Atau misal kuda melompat, menjaga Pion, juga encaman Menteri memukul kuda. Jadi teman-teman silakan jaga kuda. Dan jika laka normal kuda berkembang, teman-teman akan mendapatkan Benteng A8. Kuda melompat, sekak Benteng. Di sini Menteri tidak dapat memukul kuda terpin Menteri. Jadi setelah rajat bergeser, maka teman-teman silakan pukul Benteng gratis. Di sini kita unggul 1 Benteng dan silakan nikmati permainan kalian. Oke, kita munur. Atau bila di sini teman-teman menemukan lawan yang strong, tentu Benteng akan lanjut ke C8. Selain menjaga petak C7, juga Benteng menambah perlindungan kepada Pion C4. Silakan teman-teman lanjutkan Pion B4. Tentu gajah bisa ke B2 menyerang kuda. Dan di sini kita masih mengancam Pion A7 3 kali. Oke, misal di sini kita merespon dan pasan. Silakan serang kuda. Dan setelah kuda kembali, kita serang kembali dengan pion. Dan jika Menteri lanjut memukul pion, tentu gratis. Baru teman-teman silakan makan pion, menyerang 2 kali kuda, menyerang Benteng. Jadi Benteng tentu akan naik. Masih menjaga kuda yang dalam ancaman kuda dan menteri. Kita fight the game, kuda kali kuda. Dan jika menteri mengajak pertukaran menteri, maka menteri akan hilang. Gajah sekak seter. Silakan lanjutkan permainannya di posisi ini. Oke, jadi di sini. Jelas untuk meminimalisir kerugian, tentu Benteng memukul kuda. Kita serang dengan gajah. Dipastikan Benteng akan hilang gratis. Jadi mau tidak mau, Raja harus menjaga Benteng. Silakan teman-teman naikkan Raja E2. Kemudian Benteng B1 sekak seter. Jadi menteri akan hilang dan Benteng juga akan liau. Oke, jadi selamat bertugas di posisi ini. Atau mau sampai yang O? Oke, kita ambil contoh. Misal menteri menyerang Raja. Kita block dengan pion. Menteri pukul pion. Kita makan dengan menteri. Atau bila menteri mundur. Masih menjaga Benteng. Silakan teman-teman fight the game. Lanjut, menteri. Pukul gajah. Kita serang dengan Benteng. Di sini tentu Raja masih harus menjaga menteri yang dalam ancaman menteri. Jadi Raja akan ke C7. Silakan serang dengan menteri. Dan setelah Raja bergeser. Kita serang kembali. Raja B6. Maka Benteng A6 sekak seter. Jadi Raja akan ke C7. Silakan serang dengan Benteng. Dan terpaksa Raja harus naik. Mau tak mau menterinya akan hilang. Oke, dan di sini sekak mati dan dapat. Dihinari. Setelah Raja B4. Maka Serangan yang sangat brutal. Raja terpaksa harus meninggalkan rombongan. Oke, kita kembali ke posisi ini. Tadi pion menerima gambit memukul pion. Dan di posisi ini jelas pion kita akan lanjut ke D4. Queen's Gambit yang sedikit telat. Jadi biasanya respon hitam yang paling populer, selain pion kali pion, juga pion akan didorong ke D4. Silakan teman-teman dorong pion. Dan biasanya, atau langkah top hitam, pion akan lanjut ke C5 menjaga pion. Karena jika pion kali pion, teman-teman makan pion dengan file M, kemudian lanjut ke D4. Di sini kita akan memiliki pion pusat yang sangat kuat dan sangat solid. Oke, kita kembali. Jadi hitam biasanya di sini akan merespon dengan pion C5. Tentu seperti tadi teman-teman rusak rantai pion hitam dengan pion B4. Dan jika pion file M menjaga pion, teman-teman makan dengan kuda gratis. Oke, jadi biasanya pion akan lanjut E6, atau pion akan didorong ke B6. Karena bila lanjut C kali B, maka teman-teman bisa memakan kembali pion dengan kuda. Oke, jadi di sini langkah populernya adalah pion B6. Karena setelah pion kali pion, maka hitam dapat mempertahankan rantai pionnya di pusat permainan. Alasan yang cukup masuk akal. Teman-teman silahkan lanjutkan seperti tadi kuda E5. Kemudian menteri lanjut F3 menjebak benteng A8. Juga ancaman kepada pion emah F7. Juga menteri siap lanjut ke A4. Jadi akan sangat bercabang pikiran lawan kalian di posisi ini. Oke, kita langsung saja ke gerakan terbaik hitam. Dan itu pun bila hitam di sini mengetahuinya. Apa gerakannya? Adalah gajah B7. Tentu mengontrol petak F3. Jadi menteri tidak dapat ke F3. Dan seperti yang tadi sudah saya bilang, opsi lainnya untuk kita adalah menteri A4. Dan kerja bagus untuk kuda kita telah mengawal petak C6 juga petak D7. Jadi silah kuda memblok ancaman menteri, teman-teman tidak perlu memukul kuda. Karena kuda ini tidak dapat memukul kuda kita terpin menteri. Jadi kita lanjutkan E kali D. Dan jika lanjut C kali D. Baru kita dorong pion C5. Oke, apa rencana kita? Jelas pion akan lanjut C6. Memanggang kuda dan gajah. Dan gajah kita siap tempur mendukung menteri lanjut B5. Oke, jadi disini teman-teman akan sangat dipavoritkan. Dan juga menteri kita siap memukul pion pusat hitam D4. Oke, kita ambil contoh langkah random. Misal pion lanjut menyerang kuda. Kita tarung fight the game. Jelas kuda ini gratis. Karena bila menteri berani memukul kuda. Maka menteri hitam akan segera kita dapatkan. Oke, jadi tentu teman-teman dapat dengan mudah memenangkan permainannya di posisi ini. Dan kemudian kita lanjut memukul gajah. Kemudian mengajar benteng A8. Oke, kita kembali ke posisi ini. Tadi disini pion lanjut B6. Dan juga langkah yang tidak kalah populer. Hitam biasanya akan merespon pion E6. Jelas gajah menjaga pion. Kita makan saja pion. Dan setelah gajah makan pion. Maka teman-teman disini silahkan tarung saja. Lanjut pion dipukul gajah. Dan lanjut kuda kali gajah. Oke, disini tidak ada yang dirugikan. Dan menteri menyerang benteng. Jadi kita tutup dengan kuda. Dan misal hitam persiapan rokade pendek. Juga kuda siap lompat E4. Menyerang kuda C3. Teman-teman silahkan lanjutkan gajah A3. Tentu mengetikan hitam rokade pendek. Jadi setelah kuda menyerang kuda. Juga awas teman-teman. Disini ancaman OE. Menteri pukul pion. Jadi kita makan saja kuda. Dan setelah menteri pukul kuda. Kita tutup dengan gajah. Dan jika menteri memukul pion. Gratis. Kita lanjutkan serang menteri dengan gajah. Jadi setelah menteri mundur. Misal kita ambil contoh H3. Jelas menteri masih mengancam gajah. Dan menguji menteri kita. Teman-teman tidak apa-apa. Gerakan saja menteri kalian. Tinggal lanjut menyerang raja. Dan jika gajah kembali menyerang menteri. Silahkan geserkan menteri. Ancaman sekakmat menteri E7. Jadi menteri hitam tidak akan sempat memukul gajah. Dan juga gajah kita siap memukul pion. Menghantam penteng. Bila kuda melompat. Menjaga ancaman pukulan gajah. Juga menjaga petak E7. Jelas ini langkah. Bluner. Kita lanjutkan. Pukul dengan gajah. Tentu gratis. Karena setelah pion atau gajah memukul gajah. Maka menteri sekakmat E7. Atau bila raja melakukan rokade panjang. Maka menteri pukul pion. Sekakmat. Jadi langkah terbaiknya adalah. Menteri mengontrol petak lap E7. Oke. Silahkan teman-teman. Lanjutkan. Permainan. Di posisi ini. Lagi-lagi. Benteng hitam A8. Akan kita dapatkan. Karena raja tidak dapat naik. Jadi raja harus menur. Maka silahkan lanjutkan. Permainannya. Kita banyak untung. Bang. Bagaimana bila di sini. Kuda tidak lanjut ke C6. Menjaga petak lap E7. Tapi menteri lanjut H4. Menjaga petak E7. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena ini langkah terbaik hitam. Silahkan lanjutkan. Pukul pion. Gratis. Dan kemudian. Memukul benteng A8. Juga gratis. Oke. Jadi saya kira di sini. Teman-teman. Akan sangat. Diunggulkan. Karena bila gajah mencoba menyerang menteri. Ini jelas akan percuma. Tetap benteng hitam A8 akan kita dapatkan. Setelah gajah kali gajah. Sekak. Kuda. Pukul gajah. Pukul gajah. Kita makan kuda. Sekak. Dan di sini langkah paksaan raja. Bergeser D8. Silahkan teman-teman. Lanjutkan. Permainan. Di posisi ini. Oke. Di sini terserah teman-teman. Dan jelas kita akan sangat diunggulkan. Bisa pukul benteng. Bisa pukul pion. Oke. Dan di sini langkah terbaik kita adalah. Menteri B7. Dan di sini sekak mat. Dalam 9 langkah. Tidak dapat dihindari. Oke. Jadi teman-teman. Cari sendiri. Jalannya 9 langkah. Di posisi ini. Baiklah. Sobat Kotak Masalah. Demikianlah video kita. Kali ini. Jebakan keren luar biasa. Alternatif Queens Gambit. Harapan saya. Semoga kalian menyukainya. Dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini. Yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Like. Dan nyalakan loncengnya. Agar senantiasa update video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia. Sukses selalu. Terakhir. Jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.